21 sekolah dasar negeri di kota Jambi akan di merger. Hal tersebut dilakukan karena sedikitnya jumlah siswa dan jarak sekolah yang terlalu berdekatan. 21 sekolah dasar negeri di kota Jambi akan di merger atau digabungkan. Merger sekolah tersebut karena mengalami kekurangan siswa. Hal ini diungkapkan Arman, Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi. Dikatakan Arman, proses merger dilakukan setelah sebelumnya dilakukan verifikasi ke sekolah tersebut. Ditemui beberapa sekolah yang tidak memenuhi standar dengan minimal 120 siswa. Terdapat guru yang kurang disiplin dan jarak sekolah yang berdekatan. Ditegaskan Arman, guru-guru yang berada di sekolah tersebut juga ikuti merger. Namun untuk sementara, gedung sekolah tersebut masih digunakan. Merger dilakukan agar sekolah-sekolah tersebut dapat beroperasi dengan baik. Arman memastikan dengan adanya merger, sekolah yang bersamaan mendekati ujian nasional tidak mengganggu proses ujian. Sebab proses merger telah dipersiapkan sejak 6 bulan yang lalu. Gedungnya sementara mungkin masih dipakai untuk sekolah, jadi nanti kepala sekolahnya itu akan dua tempat seperti itu giliran. Masih digunakan, menjelang ada ketentuan lain tentang gedung itu. Sudah termasih, sekolahnya sudah, nanti kepala sekolahnya itu nyatu. Kita kan di sini kekurangan, jadi tidak ada yang dinonjok, tidak ada kecuali yang masuk masa pensiun.